Negara diterajui oleh pemimpin yang bijaksana Bagaimana seorang pemimpin mengatur sebuah negara untuk menjadi sebuah negara yang aman dan damai terjaga dalam pelbagai aspek selama ada kemasyarakatan, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pelbagai sektor Pemimpinan merupakan sesuatu yang sangat bernilai dan sangat diidamkan oleh warga untuk memimpin mereka ke arah yang lebih sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Razli Studio Bagi anda yang baru hadir, terima kasih Salam persahabatan, salam perdamaian Salam sentara kepada anda yang hadir di channel ini Pada hari ini saya ingin membahas satu kompilasi video berkaitan dengan pemilu Indonesia 2024 Siapakah yang bakal menerajui kepimpinan Republik Indonesia Apakah Ganjar akan menaiki tahta kepresiden Indonesia Apakah Prabowo ataupun Apakah Anies Boswedan guys Sejauh manakah fakta yang berlegar di media sosial yang menyatakan bahwa ketiga-tiga ini mempunyai kredibiliti yang luar biasa dan mampu membawa Indonesia ke satu tahap yang sangat luar biasa guys Tanpa berlengah-lengah Ayo kita simak kompilasi video berkaitan dengan ketiga-tiga pemimpin Apakah mereka mampu membawa Indonesia ke tahap yang lebih cemerlang, gemilang pada tahun 2024 guys Ayo kita sama-sama saksikan video ini Tiga calon Presiden Republik Indonesia 2024 Ganjar Pranowo dianggap minim prestasi Satu Prabowo Subianto Prabowo Subianto adalah mantan TNI Angkatan Darat Indonesia yang kini tengah memimpin 27 perusahaan meski sudah dua kali kalah dalam pencalonan Presiden tetapi ia tak patah semangat dan tetap ikutnya pres Dua Anies Boswedan Gubernur Pemprov DKI Jakarta Anies Boswedan siap terjun di Capres Pemilu tahun 2024 mendatang sebelum menjadi politisi Anies berprofesi sebagai dosen fakultas ekonomi di Universitas Islam Indonesia Tiga ganjar Pranowo Menurut informasi yang kami dapat dari situs suarasumbar.com Gubernur Jateng ini disebut minim prestasi karena tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih tinggi serta masalah penambangan di Wadas yang tak kunjung selesai Ini baca pres atau bakal calon Presiden untuk Pemilu 2024 ada Anies Boswedan, Gajar Pranowo, dan Prabowo Subianto Apa aja sih gagasan prioritas dari tiga baca pres ini? Dari Anies Boswedan ada lima gagasan prioritas diantaranya kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kepastian hukum Dari Gajar Pranowo ada transformasi enam pilar strategis yaitu pangan, lingkungan, digital, energi, penegakan hukum, dan pendidikan, dan kesehatan Dari Prabowo Subianto ada 17 program prioritas mulai dari suasembada pangan, pemberantasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, sampai prastarian seni budaya Korupsi dan penegakan hukum jadi topik yang paling menit Terima kasih Menurut Prabowo, gak hanya kepolisian, tapi semua institusi harus dikaji Hal yang paling penting adalah pengawasan pada semua institusi dengan sistem yang kuat seperti sistem audit, BPK, BPKP, dan KPK yang aktif Tim percepatan reformasi hukum memberi rekomendasi untuk adanya revisi undang-undang KPK supaya KPK kembali independen Menanggapi hal ini, Anies bilang KPK harus independen seperti dulu Staf KPK yang statusnya sebagai ASN tidak punya ruang untuk mandiri Menurut Anies, selain dibuat independen, KPK harus tetap diawasi Sebelumnya ada usulan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri untuk membubarkan KPK Menanggapi hal ini, menurut Ganjar, KPK perlu dikuatkan dan perlu direvisi regulasinya Karena dengan KPK, Prabowo berpendapat harus ada pengawasan terhadap KPK Tapi Prabowo gak setuju kalau KPK dibubarkan Selain tentang korupsi dan penegakan hukum Ada beberapa topik yang dibahas di Gabacapres ini seperti kebebasan berpendapat, politik uang, dan politik identitas Tonton selengkapnya di Marta Nacwa Oh ini jonjolnya guys Anies, pas pedan Oh ini Ramara kemenang guys, Ramara kemenang Ya kalau aku jujur aja ya Setiap mau pemilihan presiden Ini cuma Ramara siapa yang akan menang Saya tebak dari awal sampai akhir Dari Megawati sampai SBY, sampai Jokowi, dan sampai sekarang ini Saya menepak belum pernah meleset Waktu itu saya tebak SBY SBY yang akan menang Ternyata SBY yang menang Dan waktu Jokowi Ya saya tebak ya Jokowi Yang menang Kalau Prabowo Jujur aja Saya aja gak suka sama Pak Prabowo Karena Pak Prabowo ini Orangnya keras Sering marah-marah Makanya Kemarin saya gak mendukung Pak Prabowo Tapi Kalau Presiden 2024 yang akan jadi Ini tebaan saya 100% Pak Prabowo Karena apa Pak Prabowo Ini sekarang Pak Prabowo Ini sifatnya Jiwanya udah berubah Sekarang Udah berubah Walaupun jiwanya keras Sekarang berubah jadi halus Dan hatinya juga baik Dan sekarang Kebaan saya Padahal aku gak suka sama Pak Prabowo waktu itu Dan sekarang Saya jujur suka sama Pak Prabowo Tapi kalau sekarang Aku jamin Memang yang mau menjadi Presiden 2024 ini Aku jamin Pak Prabowo Kibran Jujur aja Kalau gak percaya Khususnya teman-teman Dari Sabang Sama Maroke Tolong disimpan video saya ini Untuk membuktikan Sampai Pencoblosan 2024 Pencoblosan Presiden Buktikan video saya ini Yang menang siapa Kalau saya tebak 100% Pak Prabowo Kibran Coba aja Kalau gak percaya Lalu bagi anak-anak muda Lalu bagi anak-anak muda Anak-anak muda Kita semua Menyadari Pemilu ini Tentang masa depan Anda pemilih masa depan Saya yakin Anda akan memilih Yang serius Untuk jadi presiden Bukan yang main-main Dan ketika kita berbicara tentang Masa depan Maka saya ingin sampaikan kepada semua Kebebasan berpendapat Akan dijamin Kita tidak mengizinkan lagi Situasi dimana orang takut Maka itu saya sampaikan Wakanda Nomor Indonesia Forever Anda boleh tidak sepakat Kemudian Anda tidak memilih Itu hak Anda Tapi persoalannya Ketika Anda tidak memilih Maka orang liberal Ikut memilih Orang sekuler Ikut memilih Lesbi Ikut pilih Homoseksual Ikut pilih Ketika mereka memilih Suaranya lebih banyak Mereka yang megang kekuasaan Oh ini Pastro awan ini Dari Malaysia guys Anis makin popular guys Anis turun ke gelanggang politik Dengan janji kempen Untuk menangani Isu nilai demokrasi Dan jurang pendapatan Ketara di Indonesia Disebalik popularitinya Menikat perlumbaan Untuk kepuncak Masih berdepan Saingan sengit Ini kerana Bekas Gabeno Jakarta ini Kekal berlawan Dengan calon Parti pemerintah Dan Jarpranowo Selain berada jauh Di belakang calon utama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Bagaimanapun Janji perubahan yang dibawanya Menjadi faktor populariti Beliau meningkat Memandangkan Ramai kalangan rakyat Indonesia Marah dengan situasi Yang dianggap mereka Sebagai usaha Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi Untuk mengekalkan pengaruhnya Apabila beliau meninggalkan Jawatan selepas Satu dekad berkuasa Pada bulan Oktober Mahkamah Perlembagaan Yang dipimpin oleh Saudara Ipar Jokowi Mengubah kriteria Kelayakan pemilihan Membenarkan anak Presiden Untuk bertanding Di beberapa kerusi utama Keputusan itu Menimbulkan ketakutan Tentang kembalinya Nepotism Yang dicirikan oleh Pemerintahan Presiden Terdahulu Suharto Seperti calon lain Jika terpilih Hanis berjanji Untuk memakmurkan Pertumbuhan ekonomi Dan pekerjaan Memberi insentif Pelaburan tenaga Boleh diperbarui Dan mengawal inflasi Di Indonesia Ekonomi terbesar Asia Tenggara Sudah pasti laki-laki Oh ini ramalan ini guys Oh iya dong Oh iya Iya laki-laki Memang semua celonya Laki-laki guys Mohon maaf Aduh Laki-laki Turunan Berdarah Jawa Tapi Jawanya Campur Dari nama Tiga suku kata Fisiknya Lebih kurang 170 cm Gempal Kuning langsat Cuma kali ini Siapa yang dimaksikan guys? Bahwa sekarang Di penglihatan gue ini Gue ngeliat Ada dua sosok ini Muncul Sebelumnya bang Gue pernah mencoba Dan muncul satu Satu sosok Tapi kali ini Sudah berapa kali coba Termasuk sekarang Itu muncul dua sosok Yang mana lebih dominan? Tegap Berisi Tegas Tidak banyak bicara Demikianlah video Daripada Kompilasi Tiga pemimpin Yang bakal menerajui Kepimpinan Republik Indonesia guys Menurut anda Apakah Ganjar Mampu menawan hati Warga Indonesia? Apakah Prabowo Mampu menawan hati Warga Indonesia? Ataupun Apakah Anis Mampu Menawan hati Warga Indonesia? Menurut anda Siapakah yang paling layak Untuk menerajui Kepimpinan Republik Indonesia? Siapakah yang lebih layak Menggantikan tempat Presiden Bapak Jokowi? Mungkin Anda mempunyai Pandangan sendiri Tentang Calon-calon Yang berada Pada ketika ini Kempen yang mereka Cetuskan Pada ketika ini Idea Yang mereka Coba Lontarkan Perkara-perkara Yang ingin mereka Lakukan Sekiranya mereka Berkuasa Telahpun Dilontarkan Apakah mereka Mampu Menunaikan Apa yang mereka Coba Katakan Apakah mereka Mampu Mengotarkan Janji mereka Kepada Warga Indonesia Agar Mendapat Satu perubahan Yang luar biasa Pada masa Akan datang Sekiranya Anda silap Memilih Pemimpin Maka Tempo Yang begitu Panjang Untuk Anda Merubah Kembali Perubahan Yang Anda Lakukan Pada Kali ini Dengan Mengangkat Seorang Presiden Baru Merupakan Satu Permulaan Untuk Merubah Republik Indonesia Keupayaan Pemimpin Mesti Dititik Baratkan Keupayaan Pemimpin Untuk Mentabir Negara Keupayaan Pemimpin Untuk Menarik Pelabur Masuk Kedalam Indonesia Dan Juga Keupayaan Pemimpin Menangani Isu Korupsi Juga Menjadi Satu Kekara Yang Perlu Anda Lihat Bagaimana Pemimpin Ini Bisa Menangani Isu Dalaman Dalam Indonesia Agar Indonesia Terus Maju Kehadapan Perlu Anda Ingat Bahwa Indonesia Merupakan Sebuah Negara Yang Mempunyai Kepadatan Penduduk Yang Sangat Tinggi Di Dunia Dengan Penduduk Yang Begitu Ramai Dengan 70.000 Kepulauan Mampukah Ketiga-tiga Pemimpin Apakah Ganjar Mampu Apakah Anies Baswedan Mampu Apakah Probo Mampu Mungkin Anda Yang Paling Tahu Siapakah Yang Anda Pernah Temui Apakah Anda Pernah Bertemu Dengan Anies Baswedan Apakah Anda Pernah Bertemu Dengan Probo Apakah Anda Pernah Bertemu Dengan Ganjar Menurut Anda Pribadi Yang Bagaimanakah Yang Anda Kandaki Yang Perlu Ada Dalam Tiri Seorang Pemimpin Dan Ciri Yang Bagaimanakah Yang Mampu Untuk Membawa Indonesia Ketahap Yang Lebih Tinggi Anda Yang Paling Memahaminya Kesilapan Anda Memilih Pemimpin Menyebabkan Anda Perlu Bersabar Selama 5 Tahun Kedepan Untuk Membuat Perubahan Ingatlah Pemimpin Merupakan Antara Yang Terpenting Untuk Membawa Negara Sama Ada Memaju Ataupun Mundur Apakah Anda Setuju Sekiranya Saya Mengatakan Berada Pada Landasan Yang Tepat Untuk Menjadi Sebuah Negara Yang Maju Pada 2050 Namun Kesilapan Sedikit Yang Berlaku Dari Sigi Pemilihan Pemimpin Maka Ia Akan Menjadi Satu Penghalang Kepada Indonesia Menjadi Negara Maju Pada Tahun 2050 Itu Sedikit Sebenarnya Pandangan Daripada Raja Studio Sekiranya Anda Mempunyai Pandangan Tentang Video Ini Anda Boleh Comment Sekian Jumpa Tentang 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 Terima kasih telah menonton!